Mabes Polri bekerjasama dengan Pemantrian Agama Kota Batam menggelar Deklarasi Pemilu Damai. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan dalam menjalankan pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 mendatang. Deklarasi Pemilu Damai ini dilaksanakan di kantor Hang FM Batam Center yang langsung dihadiri oleh Wadir Kemenak Mabes Polri serta Kemenak Kota Batam. Selain itu, deklarasi ini juga dihadiri oleh para ulama, komunitas, dan yayasan pendidikan Islam. Pembacaan deklarasi ini bertujuan agar masyarakat Batam melaksanakan dan menjaga keterangan dan ketentraman yang kondusif saat pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 mendatang. Ada tiga poin dalam pembacaan deklarasi antara lain menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk tetap menjaga persaudaraan dalam sesama umat manusia, serta menolak segala bentuk kekerasan, anarkisme, penyebaran berita hoax, dan aksi teror. Pembacaan dan peneritanganan deklarasi disaksikan langsung oleh Wadir Kemenak Mabes Polri serta Kemenak Kota Batam. Saya ingin memupuk, kemudian mengembangkan, kemudian selain menumbuhkan juga persaudaraan kita, kemudian juga antara Alipulama, Umaro, pemerintah, dan para pesta ini, dan termasuk dengan masyarakatnya untuk menciptakan, mewujudkan situasi kantipas yang kondusif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam sangat mengapresiasi Polri yang telah menyelenggarakan deklarasi pemilu damai ini. Kegiatan ini adalah hal yang positif menyongsong tahun politik. Diharapkan masyarakat tidak terpengaruh dengan berita hoax dan mengisi hak suaranya. Ini berarti saya ingin mengucapkan diri maaf kepada Mabes Polri yang telah menyelenggarakan ini dan diklasifikasi oleh Radio Utang. Diharapkan dari kawan-kawan dari Kota Batam berkait yang tadi sudah kita laksanakan. Ini satu hal yang positif, menurut saya apalagi kita dalam menyelenggarasi tahun politiknya. Selain pembacaan dan penandatanganan deklarasi pemilu damai ini, Mabes Polri serta Kemenak Kota Batam membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Gusti Yenusa, Ainews melaporkan.